Untuk menunjang kinerja dari para komisioner PPK di setiap kecamatan pada tahapan pemilihan Kepala Daerah Kota Gorontalo 2018, pihak KPU hingga saat ini terus berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk membentuk Sekretariat PPK. Ketua KPU Kota Gorontalo laba mengatakan pembentukan Sekretariat PPK ini merupakan kewenangan penuh pemerintah, sehingga itu pihaknya terus melakukan koordinasi terkait mekanismenya. Jika mengacu pada aturan KPU, PPK akan menyampaikan permohonan ke Sekretariat Daerah melalui KPU dan mengajukan tiga orang pegawai negeri sipil, kemudian akan diberikan SK oleh wali kota. Akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, karena ini sangat penting juga untuk memastikan kinerja PPK apakah bisa berlangsung sesibagaimana mestinya, tentu ini ditentukan oleh Sekretariat mereka di seluruh kecamatan yang ada. Saya kira hal ini tentu menjadi kewenangan pemerintah daerah. Nanti KPU akan melakukan koordinasi lagi dengan pemerintah daerah bagaimana dan seperti apa mekanisme yang ada. Kalau di dalam peraturan kita sudah jelas bahwa PPK akan menyampaikan ke Sekretaris Daerah melalui KPU jumlah tiga orang, kemudian akan dieskakan oleh wali kota. Sementara itu ditambahkan laba, saat ini SK wali kota terkendala oleh aturan yang melarang kepala daerah yang ikut serta dalam pilkada untuk tidak melakukan mutasi jabatan enam bulan sebelum tahapan berlangsung. Sehingga itu pihaknya masih menunggu kebijakan dari pemerintah melalui kemendagri agar penempatan PNS di Sekretariat PPK bisa segera dilakukan. Sementara itu untuk PNS yang mengisi jabatan sebagai Sekretaris PPK minimal, pegawai negeri sipil berpangkat paling rendah esalon 2B.